versi Bandung versi Bandung versi Bandung versi Bandung dan yang tentunya akan menemani kamu dengan tiga informasi terupdate tentang versi Bandung langsung masuk nih ke berita pertama ada panggilan nah ini berita pertama berkaitan tentang pertandingan antara persi Bandung melawan versi Kediri yang nanti akan diselenggarakan di stadion Pakansari Bogor ya pada 8 Maret 2023 pukul tiga sore ya yang ternyata ini bakal dihadiri oleh para bobotoh Oh ternyata eh seru ya Nah tapi juga ini dari direktur PT Persib ya dari tadi Cahyono juga mengatakan bahwa dan menghimbau juga untuk para bobotoh harus tertib pada saat menonton pertandingan antara persi Bandung melawan versi Kediri ya karena menurutnya ini agar terciptanya pertandingan kondusif dan aman nyaman bagi semua pihak apalagi juga tadi mengatakan bahwa para bobotoh pun juga harus tetap semangat meskipun juga tidak menonton setelah live katanya atau Bon Jovi ya nonton di TV aja ini tentunya juga tetap mendoakan untuk Persib ini mudah-mudahan bisa kembali mencetak juara nanti di pertandingan antara melawan persi Kediri seperti itu semangat lagi semangat buat Persib Bandung dan juga para bobotoh untuk besok ya pertandingan nanti untuk selalu tertib dan juga nyaman nanti untuk nonton pertandingan dan juga Persib Bandung dan Tribuners ini selanjutnya ada berita kedua ada apa nih Ray? nah masih berkaitan dengan pertandingan antara Persib Bandung versus Persib Kediri besok ya di Stadion Pakansari kernyata Panpel telah menjual 10.000 tiket mau dong mau dong mau mau jadi seperti biasa Panpel menyediakan tiket penjualannya itu secara online dan ada dibagi-bagi di beberapa tribun kalau kemarin-kemarin kan hanya beberapa tribun yang digunakan tapi sekarang tuh ada dari kategori Tribun VIP Barat, Tribun Barat Utara, Tribun Timur, Selatan sampai Utara jadi semuanya komplit ya dan untuk harganya nih harganya harganya untuk paling murah itu adalah 100.000 itu untuk tiket di Tribun Utara, Tribun Selatan dan juga Tribun Timur sementara 150.000 untuk di Tribun Barat dan juga Tribun Utara dan 300.000 untuk di Tribun VIP Barat kayak gitu lumayan ternyata ya dan sementara untuk lokasi penukaran tiketnya itu untuk bisa menjadi gelang ya itu dilaksanakan atau dibuka di markas Kodim 0621 Bogor di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor terus pada hari pertandingan dan sudah dibuka pada pukul 7 waktu Indonesia Barat besok pagi jadi sorenya pertanding paginya udah bisa menunggarkan tiket ke gelang kayak gitu langsung berarti ini berapa botoh untuk menyaksikan pertandingan antara versi Kediri dan juga versi Bandung iya kita udah lama juga gak nyetadion ya udah kemarin waktu itu kita ke Barito ke Kalimantan dan terus waktu lawan Aremas Bumi juga gak bisa nonton terus lawan versi Kediri jadi kesempatan lagi buat kita untuk nyetadion memberikan dukungan terbaik untuk para botoh kembali untuk para pemain versi Bandung dan pokoknya juga mudah-mudahan juga nanti suatu saat ya gak tau kapan juga kita bisa nonton langsung ya live ya iya kenal lantan kayak kapan gak bisa ada yang kasih sarannya keladinya di stadion iya cuman ya semoga bergerak kembali ke GBA ya biar deket ya iya biar tinggal ngek nah berikutnya ada kabar apa lagi akan disampaikan oleh rekan saya Rusun Ramadan nah ini untuk berita sekarang ya atau berita yang ketiga ini cukup sedih juga sih Rhea karena ini untuk gelandang versi Bandung itu makhluk ini terancam tidak akan bermain ya kenapa tuh di pertandingan antara versi Bandung melawan versi Kediri nah ternyata ini untuk makhluk sendiri ternyata ada sedikit masalah di pergelangan engkelnya ternyata di kakinya seperti itu ya dan apalagi juga hal tersebut ini sudah diketahui pada saat sesi latihan di lapangan Pusdikpom kota Cimahi pada Senin kemarin ya dan terlihat juga ini klok atau makhluk ini terlihat berlatih secara terpisah juga karena adanya sakit di engkelnya tersebut iya nih dan menurut penjelasan dari tim dokternya Bandung yaitu dokter Afigani mengatakan bahwa alasannya makhluk harus berlatih secara terpisah itu karena nyeri pada pergelangan kakinya atau engkel kakinya dan ia juga menegaskan dokter Afigani menegaskan bahwa ia belum mengetahui apakah makhluk bisa tampil besok di hari Rabu atau enggak jadi ya kita doakan aja lah ya semoga makhluk nggak begitu parah ya parah juga sih betul atau sakit engkelnya semoga bisa turun besok menampilkan yang terbaik ketika melawan versi Kediri terima kasih terima kasih terus itu dia tadi tiga informasi terupdate tentang versi Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar versi Bandung lainnya di tribunjabar.id tribunsyerebon.com dan juga tribunperiangan.com jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe juga YouTube channel kami di Tribun Jabar Video kalau gitu saya Risa Ramadhan dan saya Rina Sukmoti pamit undur diri sampai jumpa di Persip Update berikutnya dodoh PAN SEBANU PAN SEBANU PAN SEBANU PAN SEBANU PAN SEBANU that was not this tools PAN SEBANU PAN FE PAN LU PAN SEBANU PAN SEBANU selamat menikmati